Guys, ini Pantai Sanama di Desa Fuafuni, di Pulau Rote. Ini Pantai Pasir Putih dengan pohon mangrove yang cukup lebat. Tapi herannya, ini banyak yang mati nih pohon mangrove-nya nih. Bisa dilihat ini. Banyak yang mati. Dan dari informasi yang saya peroleh dari Pak Juna yang di sana itu, bahwa dulunya ini semua juga mangrove. Tapi karena timbunan pasir, jadi ini pasir baru nih. Dulu air laut sampai di sana. Ini timbunan baru nih. Jadi kemana pasir ini tertimbun, itu mangrove-nya mati, pohonnya mati nih. Ini mungkin ada teman-teman yang punya pengetahuan atau apa. Bisa ke sini, bisa berbagi informasi. Mengapa pohon mangrove yang di pinggir pantai, yang tumbuh pada timbunan pasir baru itu mati. Ini bisa dilihatnya nih. Manggrove-nya mati. Semuanya mati. Jadi kita coba tanya Pak Juna Fangi, aparat desa di sini. Juga beliau ini sudah lama di sini. Selamat sore Pak. Selamat sore. Juna, mungkin tolong informasi. Dulu ini, apakah benar ini di sekitar sini ini banyak mangrove, lalu mati karena timbunan pasir ini? Ya, benar. Dulu sekitar tahun 9 lebih, 1990-an, mangrove bisa sampai di sekitar sini. Banyak pohon mangrove di sini? Iya, batas. Oke. Tapi karena ada ratanya turun ke bawah, pasir tertimbun ya? Pasir tertimbun. Melebar ya? Iya. Manggrove tidak kena air, makanya dengan sendirinya mati. Oh, mangrove yang tidak kena air laut? Dengan sendirinya mati. Waktu mangrove yang tidak kena air laut, waktu air pasang surut itu mati? Iya, mati. Oke. Ini menarik ini. Dan ini sudah mulai tahun 90-an. Jadi pasir di mana tempat kita berdiri ini dulu adalah hutan mangrove? Iya, hutan mangrove. Oke. Apakah ada upaya untuk menanam kembali? Sudah pernah kami menanam tahun 2006. 2006? Kita sudah pasang sampai di pusing, hanya... Oh, tanam sampai di luar sana? Sampai di luar. Iya. Hanya pas musim ini timur, gelombang besar dengan sendirinya... Oh, tercabut ya. Tercabut ya. Oke. Apakah pernah tanam di belakang mangrove-manggrove? Atau di antara mangrove itu? Di belakang itu sampai di sana. Oh, kalau di belakang sana laut lepas itu tercabut ya? Tercabut. Oh, iya. Oke. Kita buat video ini mudah-mudahan ada pakar mangrove. Manggrove yang mungkin bisa berbagi informasi bagaimana menyelamatkan mangrove yang ada ini. Karena ini pohonnya besar-besar ini. Sangat membantu menolong menahan gelombang laut maupun mungkin siklon seperti kemarin siklon Seroja. Tapi kalau sudah mati begini ini yang... Padahal pohon ini umurnya sudah puluhan, mungkin ratusan tahun ini. Ya, ini jadi ini di pantai senama di desa Fuafuni Pulau Rote. Terima kasih teman-teman semua. Semoga bisa ada yang berbagi informasi. Terima kasih Pak Juna. Selamat sore. Terima kasih.